Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Kita panjatkan puja dan puja syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan kesehatan Sehingga kita bisa hadir Di majlis yang InsyaAllah penuh berkah ini Dan salam dan salam kita Aturkan kepada jinjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena lewat periola Kita mengenal Islam dan melewat periola Kita menjadi seorang muslim Langsung saja Saat ini untuk siang yang berbahagia Ini kita sudah Kehadiran guru kita Ustaz P.I. Najib Ersi Yang akan menyampaikan Dengan tema target Ramadan Waktunya sampai Sama dua Sisakan 10 menit untuk tanya jawab Sebelum kita mulai Mari kita ucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar nanti mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Bisa kita amalkan Dan bermanfaat Bagi kita dan semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa bi-tawfiqihi Tazulul al-aqabat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiyya ba'dah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbish rahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Tiptum wa ta'ba mamsyakum Wa tabawaktum minal jannati manzila Bapak-bapak ibu ibu As-sa'imin dan as-sa'imat Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Khususnya kepada moderator Yang sudah memberikan waktu kepada saya Untuk menyampaikan Beberapa hal yang terkait Dengan ibadah di bulan suci Ramadan Pertama Barangkali tak ada kata yang Paling indah kita ucapkan Kecuali kalimat syukur Kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Nikmat iman Nikmat Islam Dan terutama adalah Nikmat kesempatan kita Bisa berjumpa kembali Yang kesekian kalinya Dengan bulan suci Ramadan Satu kesempatan yang sangat luar biasa Yang diberikan oleh Allah SWT Yang tidak Barangkali diberikan kepada yang lain Tentu Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat besar Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Karena tentu orang yang memilih Jalur ketaatan Peribadah di bulan suci Ramadan ini adalah Termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah SWT Tidak membuat kita lalai Kita tidak membuat kita alpah untuk selalu Bersama-sama berlomba-lomba untuk Mencari kebaikan-kebaikan Dan melakukan Ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT Amin Salawat beserta salam Juga tak lupa pula Kita sampaikan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Pada keluarganya Kepada para sahabatnya Dan kepada para pengikutnya Sampai dengan akhir zaman Bapak-bapak, ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak terasa Kita sudah memasuki Hari yang kedua Di bulan Suci Ramadhan Tentu kita sudah memulai Ibadah Ibadah di bulan Suci Ramadhan Kesempatan beribadah di bulan Suci Ramadhan Kalau kita tidak manage dengan baik Maka kita akan kehilangan Kesempatan Pun dipahala dari Allah SWT Oleh karena itu Pada kesempatan yang Singkat ini Pada siang yang penuh dengan berkah ini Barangkali saya ingin mengingatkan Diri saya pribadi Dan hadirin semuanya Kalau dalam dunia kerja Kita begitu rapi Menyiapkan Pekerjaan-pekerjaan kita Tentu dengan hal-hal Yang berkaitan dengan Ibadah kepada Allah SWT Juga harus lebih rapi Nah untuk bisa memaksimalkan bagaimana Perjalanan kita di bulan Suci Ramadhan Saya ingin mengharapkan setiap kita punya Rencana Atau punya target selama 30 hari Tentu setiap orang punya Berbeda ya Punya rencana yang berbeda-beda Ada yang barangkali punya Menginginkan bahwa Di bulan Suci Ramadhan ini Saya ingin menghatamkan minimal Satu kali Atau ada yang misalkan Menargetkan saya di bulan Suci Ramadhan ini Saya harus infak satu miliar Misalkan Atau barangkali saya di bulan Suci Ramadhan ini Saya ingin minimal Tujuh kali saya ingin menyantuni anak yatim Terserah bahwa Bapak, Ibu, Ibu Silahkan punya planning masing-masing Untuk bisa berlomba-lomba Di dalam melakukan ibadah Di bulan Suci Ramadhan Tetapi minimal ada Empat hal Yang harus kita sepakati bersama Bahwa ini menjadi target kita bersama Ini menjadi tujuan kita bersama Kalau kita ingin menginginkan Sebagai pemenang Atau menginginkan orang-orang Yang sukses di dalam Melaksanakan ibadah Di bulan Suci Ramadhan Karena Bulan Suci ini Bulan Ramadhan ini Berbeda Dengan bulan-bulan yang lain Bahkan dalam sebuah riwayat Ibn Abbas pernah mengatakan Bahwa surga itu Berhias Menyiapkan diri Itu ketika di bulan Suci Ramadhan Artinya pada bulan Suci Ramadhan ini Surga sudah melihat Manakah termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni Manakah termasuk orang-orang yang akan menempati saya Bahkan barangkali sudah tercapling Khusus Dan kita akan menjumpai kembali Di antara target kita Atau tujuan kita Yang ingin kita sepakuti bersama adalah Bagaimana ketika kita keluar dari bulan Suci Ramadhan Mendapatkan ampunan dari Allah SWT Ini target yang pertama Seluruh ibadah yang kita laksanakan di bulan Suci Ramadhan Intinya adalah bagaimana kita arahkan Kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW Barang siapa yang melaksanakan solat malam Atau solat terawih pada malam hari Penuh dengan keimanan Dan mengharap pahala dari Allah SWT Maka dia akan menghasilkan apa? Dosanya akan diampuni oleh Allah SWT Dalam redaksi yang lain Yang hampir mirip dengan hadis yang ini adalah Man soma Ramadhana imanan Wahdisaban Gufira lahu ma taqadda ma min damdi Barang siapa yang berpuasa Tetapi disini Ada perpuasa yang khusus Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum Tetapi adalah Man soma ramadhana imanan 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 artinya betul-betul Bahwa kita itu mengimani bahwa ini perintah dari Allah SWT Bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu bukan karena Orang lain berpuasa Terus kita ikut puasa Atau barangkali lingkungan yang membuat kita berpuasa Tapi penuh dengan kesadaran Bahwa ini adalah bagian keimanan kita sebagai seorang muslim Melaksanakan ibadah-ibadah puasa Maka walaupun secara Kasat mata dia menahan lapar Menahan minum Tapi tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah SWT Maka nilai pahalanya akan berkurang Jadi kalau kita menginginkan target Bahwa dosa kita diampuni oleh Allah SWT Maka berpuasa kita harus penuh dengan imanan Artinya betul-betul kita meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah SWT Kita melaksanakan puasa betul-betul dari hati Dari keyakinan Bahwa kita betul-betul menginginkan pahala dari Allah SWT Kemudian dibarengi dengan wahtisaban Wahtisaban ini artinya penuh dengan harapan dari Allah SWT Penuh dengan keikhlasan Maka Allah SWT akan memberikan ampunan kepada kita Dari dosa-dosa yang telah lalu Tentu upaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT Tidaklah semudah kita Membolak-balikan telapak tangan kita Karena tentu mendapatkan ampunan dari Allah SWT Ini butuh usaha yang ekstra Butuh usaha yang maksimal Karena ibadah berpuasa ini Bukan hanya sekedar ibadah fisik Tetapi juga adalah ibadah non-fisik Ruh secara-secara spiritual Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran Redaksi kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa itu Bukan menggunakan kata-kata Seperti misalkan perintah sholat Akhimus sholat Atau seperti perintah Tapi bahasanya bagaimana Jadi perintahnya Diwajibkannya menggunakan redaksi kutiba Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Redaksi yang menggunakan perintah kutiba itu Hanya di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan Kutiba alaikumul kital Diwajibkan bagi kalian untuk berperang Ini sama Tekstnya itu dengan redaksinya itu dengan kata-kata Kutiba alaikumul siang Artinya ada kemiripan Bahkan Pelaksanaan ibadah puasa ini Merupakan lebih besar dari sekedar peperangan Karena kata Rasulullah SAW Kita kembali dari peperangan yang besar Ke peperangan yang kecil Menuju ke peperangan yang besar Peperangan besar itu apa? Menahan hawa Nafsu Orang kalau berperang secara fisik Barangkali dia Dia dengan fisiknya saja Tetapi ketika menahan hawa nafsu Ini justru yang lebih Lebih berat Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa Yang mengharapkan ampunan dari Allah SWT Maka tidak cukup hanya sekedar fisiknya saja yang berpuasa Menahan hawa nafsu Atau menahan Keinginan makan atau minum Tidak hanya sekedar itu Tetapi bagaimana Sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Allah Wazali Berpuasa kita juga adalah berpuasa hati Berpuasa kita adalah berpuasa menahan hati Menahan hawa nafsu Untuk banyak berbicara yang tidak baik Untuk Untuk melakukan Keburukan-keburukan yang keluar dari lisan kita Mendengarkan dari Telinga-telinga Mendengarkan dengan Sesuatu yang tidak baik Melihat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Orang kalau barangkali hanya sekedar menahan hawa nafsu Anak kecil juga bisa Anak kecil juga mampu Tetapi kalau berpuasa yang dalam arti Sempurna Hatinya juga ikut berpuasa Menahan dari Perbuatan-perbuatan yang tidak diruduk oleh Allah SWT Ini yang kita harapkan Dan kita menginginkan setiap tahun ini Ada perbaikan-perbaikan kita Di dalam beribadah puasa kepada Allah SWT Maka ketika ketentuan kita beribadah puasa ini Betul-betul kita lakukan dengan iman dan wahdi sahaban Maka tercapailah target yang pertama kita Adalah mendapatkan ampunan dari Allah SWT Kemudian target yang kedua Yang barangkali ini menjadi kesepakatan bersama Bahwa bulan Ramadan adalah Ladangnya pahala Rasulullah SAW Dan kita selama 30 hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa Sayang sekali Kalau selama ini barangkali kita terbiasa meninggalkan sunnah Sunnah Rasulullah SAW Sunnah rawatib Yang barangkali hanya dua rokaat Sebelum atau setelah Salat wajib Kalau kita sebelum Atau di bulan-bulan yang biasa Kita mendapatkan keutamaan Salat sunnah Tetapi di bulan Ramadan ini Seolah-olah kita melaksanakan ibadah Ibadah wajib Maka sudah tidak saatnya lagi Kita menyanyiakan ibadah sunnah kita Kita rapikan Dua rokaat atau empat rokaat sebelum duhur Dua rokaat setelah duhur Dua rokaat sebelum Asar Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat sebelum Isya Dua rokaat setelah Isya Dua rokaat sebelum Salat subuh Karena pahalanya Sama seperti kita melaksanakan Ibadah Ibadah wajib Kemudian juga Salat tarawih Atau salat malam Yang biasanya kita menganggap ini Adalah sunnah Salat tarawih kan sunnah Iya Rasulullah SAW Menjelaskan bahwa Salat tarawih ini adalah sunnah Tetapi pahala sunnah di bulan Ramadan ini Sama seperti ketika kita melaksanakan ibadah Wajib Maka jangan sampai kita merasa Biasa Kalau meninggalkan solat Solat tarawih Kita akan merasa biasa Kalau malam kita tidak pernah sama sekali melaksanakan Walaupun dua rokat Solat kiamul lail Atau solat tahajud Kalau memang kita sudah terlalu capek Seharian bekerja pulang Dalam keadaan kelelahan Dan kita khawatir bahwa Nanti tidak bisa bangun untuk sahur Bangun untuk melaksanakan solat sunnah Solat sunnah sebelum tidur Itu juga boleh Karena jangan sampai Kesempatan kita Kita tidak bisa melaksanakan ibadah solat Solat sunnah Termasuk dengan Bacaan Quran kita Kurangkali kalau sebelum bulan Ramadan ini Kita belum punya target Tapi minimal Di bulan suci Ramadan ini Kita harus bisa menyelesaikan target kita Coba bayangkan Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Satu huruf saja Kita nilai investasinya itu Sama dengan 10 kebaikan Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Berapa kira-kira Ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim Ada yang pernah hitung Ibu Ibu pernah hitung Bismillahirrahmanirrahim Selalu kita baca Berapa kira-kira Bismillahirrahmanirrahim Itu ada 19 huruf Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Pada hari Atau bulan Selain bulan Ramadan Kita mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nilainya adalah 190 Apalagi kalau kita Bacanya di bulan Suci Ramadan Maka pahalanya Akan dilipatkan Dakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk infak kita Termasuk infak kita Bahwa kita barangkali Di bulan Selain bulan Ramadan Kita mengambil infak sunnah sedikit Ini kesempatan di bulan Suci Ramadan Kita ingin memberikan yang terbaik Untuk kepentingan Kepentingan kita Khususnya adalah Infak Infak secara rahasia Jadi saya ingin mengingatkan Bahwa barangkali Kalau kita sering infak Secara terbuka Bagus juga Yang penting kan Ikhlas ya Gak apa-apa Kita infak Ditulis Nama kita sebagai donatur Atau dibacakan Nama kita Donatur untuk puasa Untuk buka berpuasa Untuk Pembangunan mesjid Untuk punya dunia anak yatim Gak apa-apa Tetapi Kita juga harus punya Infak-infak rahasia Atau yang biasa disebut dengan Amal khobiah Amal khobiah ini namanya Amal yang tersembunyi Jadi tidak ada yang tahu Kecuali diri kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini manfaatnya Sangat luar biasa Ini pernah Salah satu sahabat Rasulullah s.a.w. Yang bernama Sa'ad bin Mu'ad Tentu dengan kelebihan-kelebihan Yang lain Sa'ad bin Mu'ad ini Dia baru mengenal Islam Masuk Islam itu Umurnya 32 tahun Kemudian dia meninggal itu Pada umur 38 38 tahun Tidak sampai 40 tahun Dia sudah meninggal Artinya dia Hanya hidup dengan Islam 6 tahun Tetapi dengan waktu yang Sangat singkat ini Ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membuat geger Bahkan bukan hanya geger Penduduk bumi Sampai aras Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun ikut terguncang Saking luar biasanya Kira-kira Macam orang seperti apa Sa'ad bin Mu'ad ini Dia meninggal Menggegerkan Penduduk Madinah Pada waktu itu Sampai Rasulullah pun Sangat kehilangan Jarang-jarang Rasulullah Ketika Ketika ditinggalkan sahabatnya itu Sampai terlihat begitu sedih Ini yang cerita Istrinya sendiri Aisyah radiyallahu'an Tapi juga Mampu mengguncangkan Aras Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan 70 ribu malaikat Kira-kira Kalau ada satu malaikat Ketika kita meninggal Ada satu malaikat Datang aja Sudah luar biasa sekali Karena malaikat Kalau datang itu Membawa Keberkahan Pasti membawa kebaikan Beda dengan syaitan Kalau Kalau datang Iya Nah ini yang datang ini Malaikat 70 ribu Ini kira-kira Kalau kita nanti meninggal Satu kampung Ada gak 70 ribu orang Untuk melayat kita Belum tentu pak ya Belum tentu Tetapi yang Yang melayat ini Bukan hanya penduduk bumi Tetapi Malaikat 70 ribu malaikat Bayangkan Sampai digambarkan Rasulnya Hadisnya Hadis suhai Sampai dengan Rasulullah itu Sendalnya sampai Terlepas-lepas Karena ingin Mengejar Mengejar Untuk duluan Sampai Sampai Ketemu Sa'ad bin Mu'ad Mainnya Sa'ad bin Mu'ad Jadi balapan Lomba dengan Dengan malaikat 70 ribu Nah apa kelebihan Dalam waktu Delapan tahun Tapi ketika Meninggal Dalam keadaan Husnul Khatima Bahkan sampai Allah mengutus 70 ribu Malaikat Di antaranya Adalah Karena Amal Khudi'ah Jadi amal Amal Rahasia Sampai Rasulullah Sampai Rasulullah Sampai Berujar Seperti ini Di antara Kelebihan Yang dilakukan Sa'ad bin Mu'ad Itu adalah Amal-amal Yang dilakukan Selalu Dalam keadaan Rahasia Sampai Saya sendiri Tidak tahu Apa yang Beliau selalu Perbuat Nah ini Barangkali Menjadi Renungan Kita Sudah Berapa Kira-kira Amalan Andalan Kita Amal Khobia Ini Yang sudah Kita Perbuat Infak Kita Yang tidak Ada Yang Mengetahui Kecuali Kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ternyata Amal Khobia Ini Sangat Bermanfaat Sekali Ketika Di Dunia Jadi Di antara Kita Diperbolehkan Melakukan Tawassul Tawassul Itu Dengan Amal-amal Kebaikan Jadi Kalau Misalkan Kita Diujual Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sakit Misalkan Kita Niatkan Saya Pernah Infak Seratus Juta Di Masjid Itu Misalkan Tapi Tidak Ada Yang Tahu Ya Allah Kecuali Aku Dan Engkau Ya Allah Mudah-mudahan Saya Dengan Amal Itu Bisa Menjadi Wasilah Menjadi Tawassul Sakit Saya Disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Barangkali Ketika Kita Diuji Dengan Persoalan Yang Sulit Dan Kita Merasa Tidak Mampu Ucapkan Ya Allah Saya Pernah Melakukan Amal Yang Tidak Ada Yang Ketahui Kecuali Saya Dan Engkau Ya Allah Mudah-mudahan Dengan Amal Yang Rahasia Ini Engkau Berikan Kemudahan Untuk Menghadapi Masalah Saya Dan Ini Pernah Terjadi Ketika Pada Masa Rasulullah Sallallahu Assalam Itu Ada Tiga Orang Masuk Ke Gua Kemudian Tertutup Ya Gak Bisa Keluar Kalau Menurut Logika Manusia Mati Ya Dirasuk Gua Tutup Batu Ya Ketutup Batu Udah Gak Mungkin Dia Bisa Bisa Keluar Tapi Salah Satu Sahabat Salah Satu Orang Itu Mengatakan Ya Allah Saya Dulu Pernah Melakukan Kebaikan Ini Mudah Mudahan Dengan Kebaikan Ini Bisa Membukakan Pintu Gua Subhanallah Seketika Itu Batu Yang Menutup Pintu Gua Bergeser Bergeser Atas Izin Allah Subhanallah Wata'ala Ini Manfaat Kita Bisa Melakukan Amal Amal Khabiah Apalagi Kalau Kita Lakukan Ini Di Bulan Suci Ramadan Tentu Sangat Luar Biasa Sekali Bapak Ibu Ibu Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanallah Wata'ala Kemudian Target Yang Ketiga Yang Barangkali Ini Akan Menjadi Kesepakatan Kita Bagaimana Ketika Memasuki Bulan Suci Ramadan Doa Doa Kita Di Ijabah Oleh Allah Subhanallah Wata'ala Karena Di Dalam Al-Quran Setelah Menjelaskan Tentang Kewajiban Kita Melaksanakan Puasa Allah Subhanallah Berfirman Wa Iza Sa'alaka Ibadih Dan Jika Hambaku Meminta Kata Allah Meminta Kepadaku Wa Iza Sa'alaka Ibadih Anni Fa Inni Qurib Maka Kata Allah Sesungguhnya Aku Sangat Dekat Uji Budak Wadadda'i Saya Akan Kabulkan Setiap Permintaan Permintaan Hambaku Uji Budak Wadadda'i Iza Dan Fal Yastajibuli Wal Yuminu Bila Allahum Yersyud Jadi Bulan Suci Ramadan Ini Adalah Kesempatan Kita Untuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kadangkali Kalau Kita Cek Apa Ini Kira-kira Doa Saya Yang Belum Terkabulkan Mungkin Ada Yang Belum Dapat Jodoh Gitu Ini Kesempatan Kita Untuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Diberikan Jodoh Yang Terbaik Atau Barangkali Yang Belum Punya Anak Ya Sudah Menikah Terdapat Jodoh Tapi Belum Dikarunia Anak Ini Kesempatan Kesempatan Untuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Barangkali Yang Pemasukannya Masih Segitu-gitu Aja Secara Ekonomi Mudah-mudahan Ini Kesempatan Di Bulan Suci Ramadhan Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Ditambahkan Rizkinya Amin Nah Ini Target Yang Ketiga Maka Jangan Pernah Lewatkan Kesempatan Kesempatan Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Orang Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Itu Doanya Tidak Ditolak Tentu Dengan Adab-adab Atau Ketentuan Ketentuan Nah Apa Ketentuannya Di antara Yang pertama Adalah Bagaimana Ketika Doa Kita Menginginkan Dikabul Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awali Dengan Rayuan Kepada Allah Ketika Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awali Dengan Rayuan Kita Kan Kalau Mengajukan Sesuatu Keatasan Kita Ada Prolog Ada Bahasa Bahasinya Tidak Langsung Minta Tanda Tangan Ada Prolog Kalau Prolog Kita Bagus Kalau Kita Diawali Dengan Dengan Yang Bagus Maka Hasilnya Akan Bagus Sama Ketika Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awali Dengan Prolog Yang Baik Prolog Yang Baik Itu Apa Pertama Adalah Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Adami Atau Mengawali Dengan Menyebut Nama Nama Allah Yang Paling Baik Ya Ruzza Kalau Kita Menginginkan Rezeki Kita Bertambah Atau Ya Ghaffar Kalau Menginginkan Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Wahab Kalau Menginginkan Kita Menginginkan Dikaruniakan Anak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengawali Dengan Membaca Asma'ul Husna Atau Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Paling Baik Kemudian Yang Kedua Diawali Dengan Membaca Salawan Jadi Setelah Alhamdulillah Dilanjutkan Dengan Membaca Salawan Karena Orang Yang Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Diawali Dengan Dengan Membaca Salawan Maka Dia akan Gantung Gak Akan Sampai Gak Akan Tembus Karena Dia Tidak Mengawali Dengan Membaca Salawan Kemudian Yang Kedua Cari Waktu Waktu Yang Mustajab Cari Waktu Waktu Yang Mustajab Kapan Doa Kita Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Ketika Antara Adhan Dan Ikoma Jadi Makanya Kalau kita Dipanggil Adhan Memang Waktunya Sudah Istirahat Secepatnya Kita Kemes Nah Ketika Setelah Adhan Selesai Kita Salat Sudah Dua Rokaat Pastikan Kita Secara Khusyuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Antara Adhan Dan Ikoma Kemudian Setelah Salat Setelah Salat Itu Termasuk Doa Kita Mudah Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Maka Jangan Pernah Kita Sampingkan Setelah Kita Melaksanakan Salat Dikir Sebentar Kemudian Minta Angkat Kedua Tangan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Di antaranya Juga Adalah Ketika Berbuka Ya Ini Juga Termasuk Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Mau Berbuka Usahakan Mengawali Dengan Yang Manis Manis Dengan Korma Dengan Air Putih Setelah Itu Langsung Jangan Makan Besar Ingat Dulu Doa Ini Kesempatan Doa Kita Kepada Allah Jangan Kalau Sudah Ingat Korma Yang Minum Sudah Hilang Semuanya Doa Sudah Hilang Maka Pastikan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Permintaan Kita Baik Itu Permintaan Keduniawian Permintaan Rizki Permintaan Jodoh Permintaan Apapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Maha Kaya Kemudian Waktu Sahur Nah Ini Juga Termasuk Doa Yang Mustajab Jadi Kalau Kita Bangun Jangan Hanya Sekedar Sahur Tapi Setelah Itu Kita Sholat Malam Ya Kalau Memang Yang Belum Sholat Witer Kita Lanjutkan Dengan Sholat Witer Atau Bisa Dengan Sholat Hajar Dan Lain Sebagainya Kemudian Mengangkat Kedua Tangan Karena Pada Saat Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Mencari Siapakah Yang Meminta Ampunan Kepada Aku Kata Allah Maka Saya Akan Ampunkan Barang Siapa Yang Meminta Apapun Maka Akan Saya Kabulkan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pada Waktu Matus Sahur Kemudian Yang Terakhir Di Antara Adabnya Adalah Pastikan Bahwa Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Minum Apa Yang Kita Pakai Betul Betul Adalah Halalan Toyibah Halalan Toyibah Karena Walaupun Kita Sudah Teriak Teriak Berdoa Dengan Kedua Tangan Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ternyata Yang Kita Konsumsi Yang Kita Makan Ternyata Bukan Dari Rizki Yang Halal Maka Jangan Pernah Kita Menginginkan Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Pastikan Bahwa Satu Perak Seribu Rupiah Sepuluh Ribu Rupiah Yang Masuk Mulut Kita Yang Masuk Kepada Mulut Keluarga Kita Adalah Betul Betul Dari Rizki Yang Halal Walaupun Banyak Menggoda Tapi Itu Tidak Halal Tinggalkan Karena Yakin Itu Bukan Rizki Kita Rizki Kita Adalah Rizki Yang Halal Rizki Yang Dipastikan Halal Karena Ini Berpengaruh Sekali Kepada Kepada Doa Doa Kita Makanya Diantara Sahabat Yang Doanya Sangat Mustajab Itu Namanya Sa'ad Bin Abi Waqos Itu Begitu Hati Hati Sekali Dengan Makanan Bahkan Sampai Kambingnya Ini Jadi Kambingnya Dulu Kalau Minum Susu Langsung Perah Sendiri Dari Kambing Suatu Saat Kambingnya Ini Makan Rumput Tetangga Gak Bilang-bilang Lagi Namanya Juga Kambing Kalau Kita Namanya Kambing Wajar Tapi Sanggih Hati-hatinya Sa'ad Bin Mu'ati Setelah Itu Dia Gak Mau Minum Minum Susunya Gak Mau Mendingan Dibiarkan Saya ganti lagi Kambing yang lain Itu Sangking Hati-hatinya Memastikan Bahwa Apa yang Dia Makan Apa yang Dia Konsumsi Betul-betul Halalan Tuh Maka Sa'ad Bin Mu'ati Ini Kalau Pengen Apa-apa Tinggal Angkat Kedua Tangan Kalau Apalagi Kalau Mendoakan Orang Masya Allah Mustajab Karena Selalu Hati-hati Dengan Apa yang Dia Makan Itu Barangkali Tiga Hal Yang Menjadi Target Kita Bersama Biar Kita Sukses Di Dalam Melaksanakan Ibadah Puasa Yang Pertama Bagaimana Kita Diampunkan Dosanya Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Kedua Kita Bisa Mendapatkan Pahala Sebanyak Banyaknya Kemudian Yang Terakhir Adalah Doa Kita Dikabulkan Allah Subhanahu Wata'ala Silahkan Kalau Yang Punya Target Lain Silahkan Tapi Minimal Ini Target Yang Harus Menjadi Kesepakatan Kita Bersama Dan Sampai Kita Merasa Merugi Keluar Dari Bulan Suci Ramadhan Tetapi Dosa Kita Dari Bulan Suci Ramadhan Ternyata Ibadah Kita Sama Dengan Ibadah Ibadah Yang Lain Keluar Dari Bulan Ramadhan Kita Tidak Fokus Untuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Banyak Sekali Doa Kita Yang Tidak Dikabulkan Alah Subhanahu Wata'ala Barangkali Itu Sedikit Prolog Kita Bisa Lanjutkan Dengan Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Ustaz Atas Penyampaian Matar Ini Mungkin Dari Teman Teman Atau Ikhwan Atau Akhwat Ada Tanya Persilahkan Waktu Kita Cukup Banyak Bawa Nanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Saya mau tanya Ini kan kita Temanya Target Ramadhan Yang start Jadi Kalau Misalkan Kita Sudah Baca Surat Anissa Lalu Kita Dapat Head Apakah Kita Selama Head Itu Boleh Melanjutkan Bacaan Al-Quran Kita Tapi Melalui Handphone Kan Ada Handphone Untuk Kurannya Apakah Kita Boleh Lanjutkan Atau Tidak Terus Sama Yang Kedua Ini Memang Di Luar Tanya Tanya Tentang Asuransi Kalau Asuransi Itu Kan Banyak Yang Menyebutkan Asuransi Itu Sifatnya Boror Yang Saya Mau Tanyakan Disini Ada Beberapa Asuransi Yang Berbasis Syariah Tapi Dia Di bawah Naungan Sibang Konvensional Apakah Kita Boleh Sebagai Seorang Muslim Untuk Ikut Dalam Asuransi Tersebut Contohnya Untuk Asuransi Pendidikan Apakah Itu Dibolehkan Atau Tidak Sampai Assalamualaikum Terima kasih Pada Pertanyaan Yang Pertama Terkait Dengan Membaca Al-Quran Salah satu Ibadah Yang Bisa kita Lakukan Di bulan Suci Ramadan Ini Adalah Membaca Al-Quran Bahkan Kalau saya Menyarankan Itu Bukan Sekedar Membaca Tetapi Juga Kita Punya Target Memahami Apa Yang Kita Baca Jadi Targetnya Membaca Dan Juga Memahami Al-Quran Karena Tidak Mungkin Kita Bisa Merasakan Kenikmatan Yang Luar Biasa Ketika Membaca Quran Tanpa Kita Memahami Isinya Awali Dengan Surat Surat Yang Pendek Dengan Baca Surah Al-Fatihah Kita Pahami Kita Rulungi Maknanya Apa Surat Anas Kita Pahami Kita Renungi Maknanya Maka Kita Akan Mendapatkan Satu Kenikmatan Yang Sangat Luar Biasa Karena Kalau Sekedar Membaca Al-Quran Barangkali Kita Setiap Tahun Sudah Sudah Membaca Kita Harus Meningkat Bagaimana Setelah Membaca Dalam Arti Tilawah Kemudian Membaca Dalam Arti Merenungi Makna Maknanya Dan Ini Akan Terasa Lebih Lebih Nikmat Maka Kalau Kita Lihat Kenapa Para Sahabat Dulu Itu Sampai Ada Yang Sakit Selama Satu Bulan Setelah Membaca Surat Hud Karena Setelah Dirungi Ternyata Ayat Itu Banyak Yang Berbicara Terkait Dengan Dengan Hari Kiamat Gak Sanggup Merasakan Dahsyatnya Hari Kiamat Maka Sahabat Umar Al-Faruk Wajar Sampai Sampai Dia Sakit Bahkan Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Sendiri Dia Sampai Beruban Karena Begitu Khawatirnya Begitu Merasa Ketakutan Yang Sangat Luar Biasa Ketika Mendengar Tentang Azab Azab Allah S.W.T Dan Kita Tahu Bahwa Ayat Ini Berbicara Tentang Azab Berbicara Tentang Surga Itu Ketika Kita Memahami Ayat Kalau Misalkan Bicara Tentang Surga Bicara Tentang Pidadari Harusnya Ketika Kita Membaca Al-Quran Itu Sambil Tersenyum Pernah Gak Kita Baca Al-Quran Sambil Tersenyum Ibu Ibu Pernah Baca Al-Quran Sambil Tersenyum Itu Merasakan Ya Bukan Tersenyum Karena Gila Tapi Karena Kita Faham Dengan Dengan Apa Yang Kita Baca Oh Masya Allah Nikmat Sekali Kalau Kita Baca Al-Quran Yang Bertema Terkait Dengan Dengan Surga Nah Sebaliknya Kita Akan Merasakan Ketakutan Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Semua Kita Akan Dihisab Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahwa Kita Nanti Akan Berjalan Di Atas As-Sirod Jadi Di Atas Neraka Ada Namanya As-Sirod Jalan Yang Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Lebih Tipis Daripada Rambut Kita Kira-kira Kalau kita Jalan Di Atas Rambut Kita Kita Nggak Bisa Membayangkan Sangking Tipisnya Yang Sangking Tipisnya Lebih Tipis Daripada Rambut Kita Kadang Jalan Yang Aspal Besar Kalau Misalkan Kita Melewati Jembatan Masih Ada Rasa Khawatir Apalagi Melewati Jembatan As-Sirod Yang Lebih Ringan Daripada Rambut Kita Kalau Kita Mengingat Seperti Itu Barangkali Nggak Ada Kesempatan Kita Melakukan Masih Kita Tidak Menginginkan Hidup Kita Itu Tidak Bermanfaat Kita Selalu Yang Kita Inginkan Adalah Kebaikan 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 Nah Itu Ketika Kita Bisa Memahami Makna Mana Al-Quran Bagaimana Hukumnya Orang Yang Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Hai Disini Terkait Dengan Apa Bacaan Al-Quran Ada Beberapa Pendapat Tapi Saya Mengambil Pendapat Yang Membolehkan Kalau Misalkan Kita Membaca Al-Quran Tapi Tidak Di Dalam Mushaf Tidak Di Dalam Mushaf Misalkan Kita Membaca Di Android Karena Android Ini Kan Bukan Termasuk Termasuk Mushaf Jadi Saya Mengambil Pendapat Yang Membolehkan Mengambil Pendapat Yang Membolehkan Kalau Misalkan Kita Membaca Al-Quran Itu Dengan Android Karena Dia Tidak Dianggap Sebagai Mushaf Nah Larangan Kita Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Berhaid Ketika Yang Dibacanya Adalah Mushaf Jadi Memang Betul-betul Utuh Secara Utuh Dia Adalah Al-Quran Tapi Kalau Kita Membaca Lewat Android Saya Mengambil Pendapat Yang Diperbolehkan Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Asuransi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kita Ketika Kita Menginginkan Menjalankan Hukum Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Secara Sempurna Baik Itu Urusan Ibadah Kita Maupun Urusan Mu'amalah Kita Jadi Usahakan Memang Betul-betul Ini Yang Diperbolehkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Memang Masih Ada Keraguan Wah Ini Kira-kira Halal Apa Haram Tinggalkan Tinggalkan Sesuatu Yang Masih Subhan Ini Kira-kira Halal Atau Haram Oh Kayaknya Ada Ada Yang Belang Halal Sudah Tinggalkan Jadi Pastikan Apa Yang Kita Apa Yang Kita Lakukan Ini Betul-betul Halal Nah Bagaimana Dengan Dengan Asuransi Jadi Salah Satu Bentuk Kenapa Asuransi Konvensional Itu Diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Disitu Ada Unsur Ghoror Ada Unsur Ketidak Pastian Dia Setiap Setiap Bulan Dia harus Membayar Premi Tapi Tidak Tahu Tidak Tahu Dia Dia Dapat Dia Akan Mendapatkan Mendapatkan Kepastian Dalam Uang Tersebut Nah Bagaimana Dengan Ketika Dalam Akad Asuransi Sudah Terhindar Dari Ghoror Kemudian Termasuk Juga Tidak Ada Riba Yang Biasa Sekarang Kita Pergunakan Di dalam Asuransi Syariah Maka Diperbolehkan Yang penting Dimana Disitu Tidak Ada Unsur Ghoror Ghoror Itu Ketidak Pastian Tidak Ada Unsur Maisir Perjudian Dan Tidak Ada Unsur Riba Ada Penambahan Yang Tidak Disyarikatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Boleh Kita Melakukan Mengikuti Asuransi Walaupun Asuransi Pendidikan Tapi Dipastikan Untuk Mengetahui Bahwa Apa yang Asuransi Kita Yang kita Pakai Adalah Betul-betul Asuransi Syariah Itu Yang mendapatkan Label Dari Dewan Syariah Nasional Mu'i Dewan Syariah Nasional Mu'i Kalau Memang Dewan Syariah Nasional Mu'i Sudah Menyatakan Bahwa Asuransi Itu Adalah Asuransi Yang Syariah Maka Kita Boleh Untuk Mengikutinya Itu Untuk Memudahkan Kira-kira Asuransi Yang kita Pakai Ini Syariah Atau Bukan Biasanya Dia Kalau Betul-betul Syariah Dia Sudah Mendapatkan Fatwa Dari Dewan Syariah Nasional Mu'i Terangkali Itu Mbak Mungkin Ada lagi Yang mau Nanya Persilahkan Ibu Megan Ada lagi Saya Mengenai Kredit Misalkan Saya Punya Barang Sesuatu Motor Itu Saya Mau Jual Ke Seseorang Cicil Awalnya Gini Mau Beli Barang Misalkan Harganya 10 Juta Tapi Kalau Mau Kredit 15 Itu Gimana Kalau Misalkan Kita Ingin Membeli Atau Menjual Secara Kredit Pastikan Pastikan Bahwa Penjualan Kita Itu Satu Harga Jadi Misalkan Saya Mau Beli Secara Kredit Saya Membeli Secara Kredit Berapa Harganya Harganya Misalkan 10 Juta Ya Udah Diansur Berapa Kali Kalau Diansur Misalkan 10 Kali 10 Bulan Berarti Setiap Bulannya Saya Membayar 1 Juta Nah Itu Boleh Ya Itu Boleh Jadi Yang Penting Ada Kesepakatan Misalkan Kita Niatkan Bahwa Saya Niat Membeli Ini Secara Kredit Itu Diperbolehkan Nah Kalau Misalkan Kredit Kredit Yang Di Konfesional Kalau Misalkan Kita Beli Motor Juga Itu kan Biasanya Menggunakan Sistem Kredit Tapi Ternyata Kredit Yang Diberikan Itu Ada Unsur Ribanya Jadi Ada Unsur Ribanya Karena Dia Memungut Biaya Tambahan Yang Tidak Diperbolehkan Jadi Yang Diperbolehkan Itu Menggunakan Namanya Akad Murobaha Jadi Kalau Kalau Kita Mau Kredit Itu Menggunakan Akad Murobaha Akad Murobaha Itu Seperti Apa Misalkan Kita Datang Ke Bank Syariah Saya Mau Beli Motor Harga Motornya Adalah 10 Juta Nah Kemudian Kata Bank Syariah Tadi Yaudah Silahkan Kalau Mau Kalau Mau Beli Tapi Saya Mau Ngambil Keuntungan 2 Juta Jadi Pihak Bank Mengambil Keuntungan 2 Juta Jadi Kan Harga Motornya 12 Juta Kemudian Dari Pihak Bank Dijual Kepada Orang Tersebut Dengan Secara Angsuran Atau Dengan Secara Cicilan Ini Yang Diperbolehkan Tapi Kalau Cicilan Cicilan Yang Biasa Di Apa Di Leasing Leasing Yang bukan Leasing Syariah Itu Ada Unsur Ribanya Makanya Lebih Baik Ditinggalkan Diganti Dengan Leasing Syariah Atau Lewat Pembiayaan Bank Bank Syariah Barang Gali Mungkin Ada Lagi Mau Nanya Jika Tidak Ada Ditutup Mas Abai Bang Abai Ya Mungkin Teman Teman Kita Tutup Acara Ini Dengan Ucap Alhamdulillah 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 Doa Fafatul Majlis Subhanallah Alhamdulillah Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi